...geografi, menuliskan tentang wifrologi laut. Dan saya akan menjelaskan tentang wifrologi laut. Dan disini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian wifrologi laut. Yang pertama ada landasan benua, dan yang kedua ada punggung laut. Yang ketiga ada palung, dan yang selanjutnya itu ada punggung laut. Dan yang selanjutnya juga ada pantai, dan yang ini ada ambang laut. Dan ini yaitu gunung laut, dan yang terakhir zona pantai. Wifrologi laut ini perancangan kita hasilnya seperti ini. Sebelumnya, sebelumnya kemarin itu lebih baik daripada sekarang. Apabila ada kekurangannya atau kesalahannya, yang diubahkan, terima kasih.